ESK Season 312, Rahasia 3 Klon Kerja sama apa? Tanya Dewa Seni Bela Diri. Kamu sangat pintar, kamu mungkin juga menebak. Kaisar Abadi Jiuk Siao terkekeh dan berkata, tentu saja, dia ingin bekerja sama denganku sekarang, dia tidak cukup memenuhi syarat. Dengan pikiran Master Akademi, dalam hubungannya dengan Taoisme, Su Zhang, ditambah dengan studinya tentang surga dan manusia, wawasan tentang surga, dan berlatih di surga selama bertahun-tahun, melalui hubungan antara Kaisar Pagi dan Sore, Kaisar Bosun dan Kaisar Dunia, dia menyimpulkan dan menebak identitas pemakaman Kaisar tidak mengejutkan. Tapi dia berinisiatif untuk bergegas ke Kaisar Langit Pemakaman untuk membahas kerja sama dengan pihak lain, yang memang agak tidak terduga oleh Dewa Seni Bela Diri. Anda tahu, menggunakan metode Kaisar terkubur surga, melenyapkan Master Akademi seperti menginjak-injak semut sampai mati. Master Akademi juga harus tahu ini. Aku hanya tidak tahu kerja sama apa yang dia usulkan yang akan membuat pemakaman Kaisar menarik, dan dia bahkan tidak mengambil tindakan terhadapnya. Melihat Kaisar Abadi Jiuk Siao, Dewa Seni Bela Diri tidak akan mengatakan dengan jelas, dia juga tidak terjerat dalam masalah ini, tetapi berkata dengan acuh-ta'acuh, mungkin dia tidak menebak, kamu memiliki identitas lain. Oh! Senyum di wajah Kaisar Abadi Jiuk Siao tertutup. Dengan kata lain, ini adalah identitasmu yang sebenarnya. Dewa Seni Bela Diri menatap Kaisar Abadi Jiuk Siao, dan berkata-kata demi kata, Tuan Yin Chao Jifu, Kaisar Fengdu. Jika percakapan antara keduanya menyebar, itu akan mengejutkan. Seluruh Aola Sen Siao, setelah Dewa Seni Bela Diri mengucapkan kata-kata ini, dia langsung terdiam. Kaisar Abadi Jiuk Siao membuang senyumnya, dan menatap Dewa Seni Bela Diri dengan saksama. Kedua mata itu bertabrakan di udara, dan tidak ada yang mundur. Suasana berangsur-angsur menjadi serius. Tuan Yin Chao Jifu, saya tidak tahu berapa lama sebelum Kaisar Abadi Jiuk Siao bergumam dan memecah kesunyian. Kemudian dia tersenyum penuh arti dan bertanya, Feng tidak pernah muncul, mengapa Anda menebaknya? Faktanya, pertanyaan Kaisar Jiuk Siao ini tidak menyangkal dugaan Dewa Seni Bela Diri. Saya menyimpulkan sejak awal bahwa tiga Kaisar Abadi Chen Mu adalah tiga mayat Kaisar terkubur surga. Dewa Seni Bela Diri berkata, hanya saja, saya berpikir bahwa Raja Iblis adalah Kaisar terkubur surga. Karena ketika saya pertama kali melihat Raja Iblis, dia sedang duduk di sebuah makam dan mengaku sebagai penjaga makam. Secara alami ada banyak hubungan antara langit pemakaman dan kuburan. Bagus. Kaisar Abadi Jiuk Siao mengangguk. Dewa Seni Bela Diri berkata, tetapi Raja Iblis menyangkal ini ketika dia berada di luar alam gurun besar hari itu. Raja Iblis telah mengungkapkan beberapa informasi. Mereka dan sembilan Kaisar Agung dari pengadilan surgawi berasal dari Dakian, dan ranahnya lebih tinggi dari Kaisar Agung. Dapat dikatakan bahwa mereka akan hidup selamanya dan memiliki kehidupan tanpa akhir. Dan Kaisar terkubur surga dapat hidup sampai hari ini, yang berarti bahwa dia berbeda dari Kaisar yang lahir di dunia zongkian, dan dia juga abadi dan tidak ada habisnya. Jika bukan karena sembilan pengadilan surgawi, dia hanya bisa menjadi penguasa istana bawah tanah. Dan Raka, hantu kelaparan, binatang buas, salah satu dari lima penguasa dari empat alam asura. Kaisar Abadi Jiuxiao tersenyum, dan berkata, itu belum tentu, mungkin saja saya berasal dari dunia besar, tetapi itu mungkin tidak terkait dengan mereka. Spekulasi Dewa Seni Bela Diri barusan memang hanya bisa membuktikan bahwa Kaisar terkubur dan Raja Iblis dan yang lainnya serupa, keduanya dari dunia seribu besar, Abadi. Namun, mustahil untuk membuktikan bahwa Kaisar Funian adalah penguasa dunia bawah. Dewa Seni Bela Diri berkata, saya telah melihat penguasa empat alam, tetapi penguasa dunia bawah sangat misterius dan tidak pernah muncul. Jadi, kamu bahkan belum melihat wajahmu, mengapa kamu mencurigai penguasa dunia bawah? Kaisar Abadi Jiuxiao bertanya sambil tersenyum. Masih pertanyaan awal. Dewa Seni Bela Diri perlahan berkata, metode mengubur langit terkait erat dengan makam, dan makam terbesar di dunia ini mungkin adalah Yin Chao Difu. Dan penguasa dunia bawah mengendalikan dunia bawah dan reinkarnasi Yin Chao, dan hanya dia yang bisa membuat kode rahasia tabu, sutra pemakaman, yang akan menghidupkan kembali orang. Hahaha. Hahaha. Kaisar Abadi Jiuxiao terkekes sebentar, lalu tertawa keras dan mengangguk lagi dan lagi. Dewa Seni Bela Diri berkata, ini pertama kalinya aku menghubungkanmu dengan penguasa dunia bawah. Terlebih lagi, ketika aku bertanya kepada Raja Iblis tentang penguasa dunia bawah, Raja selalu menghindari membicarakannya. Seharusnya hanya ada sedikit orang yang bisa memilih untuk menghindari Iblis. Hanya mengandalkan ini. Kaisar Abadi Jiuxiao bertanya, tentu saja tidak hanya. Dewa Seni Bela Diri berkata dengan lemah, di makam Kaisar hari itu, saya mendapat harta, yang merupakan lampu jiwa. Lampu jiwa adalah milik penguasa istana bawah tanah. Saya selalu bingung, mengapa lampu jiwa berada di tangan Kaisar Abadi Cendu. Tetapi sebenarnya, pertanyaan ini sangat sederhana, karena Kaisar Abadi Cendu adalah penguasa dunia bawah, dan salah satu dari tiga mayat yang dipraktikan oleh Kaisar terkubur. Penguasa dunia bawah menyerahkan lampu jiwa kepada Kaisar Peri Cendu untuk membantu. Dia berkultivasi. Itu normal. Hanya saja, sebelum kematian Kaisar Abadi Cendu di kehidupan sebelumnya, dia masih berpikir bahwa lampu jiwa adalah harta yang dia dapatkan secara tidak sengaja. Kaisar Jiuxiao tersenyum tanpa mengucapkan sepatah kata pun, dan tidak menyangkalnya. Ada yang lain. Kaisar Abadi Jiuxiao bertanya. Dewa Seni Bela Diri berkata, Anda seharusnya sudah tahu bahwa saya membunuh lebih dari 30 Kaisar di dunia penyihir, termasuk penguasa dunia penyihir, dan sebelum dia meninggal, dia mengungkapkan bahwa dia masih memiliki seorang raja. Berbicara tentang ini, Kaisar Jiuxiao mengangkat alisnya. Dewa Seni Bela Diri melanjutkan, saya telah ke alam racun dan belajar satu hal. Racun bunga mine berasal dari bunga mine, yang tidak ada di 3000 alam bunga mine. Itu hanya tumbuh di mata air neraka. Dengan cara penguasa dunia racun, mustahil untuk masuk neraka sama sekali. Dengan kata lain, ada orang di balik dunia racun. Orang inilah yang membawa bunga minger dari neraka ke 3000 dunia dan menyerahkannya kepada penguasa dunia racun. Tangan. Tidak banyak orang yang bisa masuk dan keluar dari neraka, dan penguasa dunia bawah kebetulan adalah salah satunya. Kaisar Abadi Jiuxiao tersenyum dan bertanya, Dengarkan apa maksudmu, penguasa di mulut penguasa dunia penyihir juga penguasa dunia bawah. Tentu. Dewa Seni Bela Diri berkata, makhluk di rumah bawah tanah benar-benar dalam keadaan jiwa, dan jiwa-jiwa sangat kuat, dan latihan klan Wu juga pandai mengolah jiwa. Ada lebih dari 40 kaisar di dunia sihir, yang jauh di luar jangkauan dunia super. Jika saya menebak dengan benar, maka beberapa kaisar klan penyihir, seharusnya adalah kaisar hantu yang Anda bawa kembali dari rumah bawah tanah, memasuki tubuh kaisar tuan, dan bergabung menjadi kaisar klan penyihir. Besar. Kaisar Jiuxiao bertepuk tangan dengan kagum. Saya tidak tahu apakah itu mengagumi spekulasi Dewa Seni Bela Diri, atau memuji diri saya sendiri. Bahkan mengetahui bahwa dunia penyihir dan dunia racun hampir dihancurkan oleh tangan Dewa Seni Bela Diri, kaisar abadi Jiuxiao masih tersenyum dan tampaknya tidak peduli. Dewa Seni Bela Diri melanjutkan, makhluk pertama di dunia penyihir dan dunia racun diubah dari ras manusia biasa. Artinya, kelahiran dua antarmuka utama adalah tulisan tanganmu. Yang disebut leluhur dunia penyihir, kaisar minger, dan leluhur dunia racun, kaisar edu, juga harus dikultivasikan olehmu. Karena itu, kedua antarmuka dapat bekerja sama secara diam-diam, diam-diam memprovokasi perang antara naga dan phoenix dan antarmuka kunpeng. Dulu saya berpikir bahwa dua perang antarmuka utama berlangsung selama ribuan tahun, dengan korban yang tak terhitung jumlahnya, dan penerima manfaat terbesar mungkin adalah alam darah atau alam kubur. Tapi kenyataannya, hanya ada satu penerima manfaat terbesar, dan itu adalah kaisar fendumu. Hari pemakaman kitab suci pemakaman tidak hanya mengubur surga, tetapi juga mengubur surga. Bab 3.112 Kamu menebaknya dengan benar. Kaisar Funian tersenyum sedikit dan berkata, saya adalah ibu kota, penguasa dunia bawah. Berbicara tentang ini, dia tidak perlu menyembunyikannya. Tapi, kamu baru saja melakukan kesalahan. Kaisar Tian Tian berkata, Kaisar Minger dan Kaisar Edu, saya tidak mengolah mereka, mereka adalah klon yang saya tebang dalam hidup itu. Nenek moyang dunia penyihir, leluhur dunia racun, hanyalah tiruan dari penguasa dunia bawah, seperti tiga mayat. Dewa seni bela diri bergerak di dalam hatinya dan berkata, jika saya menebak dengan benar, Anda juga menciptakan makam itu. Kaisar Surga yang terkubur adalah ibu kotanya, yang mengendalikan Yin Chaudifu dan menciptakan Dava Tiga Mayat, dan para biksu di dunia makam hanyalah ras manusia biasa yang diubah dari kultivasi yang diperoleh dan pandai memanipulasi mayat. Dalam pertempuran antara Naga dan Phoenix, makam juga merupakan kekuatan utama. Dalam perang antarmuka ini, banyak keuntungan telah dibuat. Ini bukan hanya kuburan. Senyum aneh dan bahkan ngeri muncul di wajah kaisar terkubur surga, dan dia perlahan berkata, dunia darah saat ini, dunia tulang, dunia mati. Semuanya diciptakan oleh saya memotong klon saat itu. Saya dunia, nenek moyang. Hati dewa seni bela diri bergidik. Tetapi setelah memikirkannya, nama-nama antarmuka seperti dunia makam, dunia darah, dan dunia mati memiliki rahasia lain, mengungkapkan jejak informasi. Hanya saja hal ini terlalu menakutkan. Siapa yang bisa membayangkan bahwa dunia super seperti dunia penyihir dan dunia racun hanya diciptakan oleh klon penguasa dunia bawah saat itu? Di zaman ini, ada banyak klon yang telah saya tebang, dan masing-masing memiliki reputasi jahat. Kaisar Agung terkubur berkata, menurutmu siapa Mobosun kuno itu? Gu Mobosun juga merupakan tiruan dari penguasa dunia bawah. Kaisar pemakaman surga di depannya lebih sulit daripada yang dibayangkan oleh dewa seni bela diri. Tentakelnya menyebar ke setiap sudut dari 3.000 dunia, mencakup beberapa zaman. Di luar Aula Sensiao. Kaisar Abadi Sensiao tinggal jauh, menunggu pengiriman Kaisar Jiuxiao kapan saja. Entah kapan, ada dua aura mengerikan yang memancar di Aula Besar para dewa, bahkan dia merasakan kepanikan ngeri. Pada saat ini, sebuah celah terbuka dalam kehampaan, dan seorang pria yang penuh dengan wawangian obat melangkah keluar, dengan kemarahan di matanya dan ekspresi cemas, dia ingin bergegas ke Aula Besar Sensiao. Dan siao, apa yang kamu lakukan? Kaisar Abadi Sensiao buru-buru melangkah maju, menghalangi Kaisar Abadi dan siao, dan berteriak dengan suara rendah. Kaisar Abadi dan siao menggertakan giginya dan mengepalkan tinjunya, berkata, apa sekelompok bawahan dari benua surgawi yang sunyi membunuh di sekitar wilayah Abadi dan siao saya, tanpa hukum. Yang paling penting adalah bahwa di belakang bawahan ini, ada alam pedang dan alam kunpeng. Beberapa Kaisar dan orang kuat di dunia. Apakah ada hal seperti itu? Kaisar Abadi Sensiao mengerutkan kening. Kaisar Abadi dan siao berkata dengan getir, Kaisar antarmuka ini turun ke alam abadi dan bahkan tidak menyapa. Saya tidak berpikir mereka sama sekali tidak menempatkan Kaisar Abadi Jiuxiao di mata mereka. Mereka akan memulai perang antarmuka. Aku akan memberitahu Tuhan. Menghadapi lelaki tua berbaju besi, Kaisar Beikun, Kaisar Iblis Jiwei dan yang lainnya, Kaisar Abadi dan siao tidak berani mengambil tindakan. Dia hanya bisa berlari untuk menemukan Kaisar Jiuxiao untuk maju. Jangan masuk. Kaisar Abadi Sensiao menggelengkan kepalanya, masih menghalangi dia di depan Kaisar Abadi dan siao. Apa yang kamu lakukan? Kaisar Abadi dan siao melirik lebar dan berkata dengan dingin, Jika perang antarmuka pecah dan negeri dongeng jatuh, bisakah kamu memikul tanggung jawab ini? Kaisar ini datang tanpa diundang, dan mereka menantang keagungan Kaisar Jiuxiao. Jika diubah menjadi normal, Kaisar Abadi dan siao masih akan sedikit cemburu pada Kaisar Abadi Sensiao. Tapi sekarang, Jiuxiao bersatu, dan semua Kaisar Abadi diserahkan kepada Kaisar Jiuxiao, terlepas dari atasannya. Terlebih lagi, jika berlarut-larut, domain Abadi dan siao akan hilang, bagaimana mungkin dia tidak terburu-buru. Huh. Wajah Kaisar Abadi Sensiao tenggelam, dan berkata, Tuhan sedang menemui tamu. Anda mengganggu dan mati di dalam. Jangan salahkan saya karena tidak mengingatkan Anda. Apakah kamu berpikir bahwa dengan kekuatan Tuhan, kamu tidak akan menyadari apa yang terjadi di surga? Apakah kamu membutuhkan pengingat? Dan siao sianyu berjalan beberapa langkah ke depan, dan dia juga merasakan aura menakutkan yang memancar dari Allah Sensiao, dan secara bertahap menjadi tenang. Dalam hal ini, dia bergegas masuk, saya khawatir itu benar-benar nasib buruk. Allah ditutup rapat. Kesadaran ilahi dari mereka berdua tidak bisa diselidiki, apalagi diselidiki. Yang mana di dalam? Kaisar Abadi dan siao bertanya dengan suara rendah. Bagaimana saya bisa tahu? Kaisar Abadi dan siao memiliki nada yang buruk sekarang, dan Kaisar Abadi Sen siao tidak memberinya wajah yang baik, dan menjawab. Kaisar Abadi dan siao tersenyum kecut, merenung sedikit, dan berkata, diperkirakan enam dewa Brahma, atau Kaisar Iblis, mereka kemungkinan besar akan membahas penyebab besar penyatuan surga. Domain Abadi dan siao. Perbedaan kekuatan yang tampaknya ini berakhir lebih cepat dari yang diperkirakan semua orang. Segera setelah pecahnya perang, Immortal King Sik ditemukan oleh Su Zimo, dan dia dipenggal dalam tiga putaran dengan visi garis keturunan dan empat lengan dan delapan lengan. Selama pertempuran ini, Su Zimo bahkan tidak melepaskan dong Tian. Dari awal hingga akhir, Kaisar Abadi dan siao tidak berani menunjukkan wajahnya. Bahkan jika Kaisar, Immortal King Sik, mati, dia tidak muncul. Ratusan Raja Abadi di istana dan siao terbunuh, dan mereka tersebar sebagai burung dan binatang buas. Banyak pembangkit tenaga roh sejati juga dikalahkan. Orang-orang Tianhuang langsung masuk dan langsung pergi ke istana dan siao untuk membunuh, seolah-olah memasuki ranah tidak ada. Tidak butuh waktu lama sebelum semua orang di Tianhuang sudah memasuki istana dan siao. Mengetahui kekalahan di medan perang di depan, Kaisar Abadi dan siao tidak terlihat dimanapun, dan tidak ada perlawanan dari para pembudidaya di istana dan siao, dan dia sudah tersebar dan melarikan diri. Su Zimo melangkah ke udara, matanya menyapu. Tubuh asli King Lian sangat sensitif terhadap vitalitas langit dan bumi, dia jelas merasakan bahwa vitalitas langit dan bumi sangat kuat di sekitar tempat terbuka tidak jauh. Hanya saja tidak ada apa-apa di sana. Haha. Pada saat ini, ada tawa di udara. Tapi Kaisar Iblis Ekor 9 lah yang memandang Su Zimo sambil tersenyum, matanya berbinar, dan dia berkata, Tuan Su, tidak ada surga di sana, tetapi ada batasan yang diberlakukan oleh Kaisar. Jika saya membantu Anda, bagaimana Anda bisa berterima kasih kepada saya? Kecuali almarhum dari benua surgawi desolate, di antara orang-orang yang hadir, Kaisar Iblis Ekor 9 adalah salah satu dari sedikit yang tahu identitas Su Zimo. Kembali di alam gurun besar, Kaisar Iblis Ekor 9 telah melihat penampilan Dewa Seni Beladiri. Melihat Kaisar Iblis Ekor 9 merayu Su Zimo dengan begitu sembrono, beberapa mata yang bermusuhan tiba-tiba menyebar dari kerumunan. Kaisar Iblis Ekor 9 memperhatikannya, terkekeh, melambaikan lengan jubahnya, dan menghancurkan batasan di sekitar ruang terbuka, secara bertahap mengungkapkan pohon suci setinggi lebih dari 10 kaki. Pohon suci ini bersinar dengan kecemerlangan warna-warni, dan di setiap cabang, ada tujuh jenis dewa sejernih kristal yang tumbuh, kecemerlangan mengalir, dan keajaiban tak tertandingi. Ini adalah makhluk spiritual dari wilayah abadi Pilklaut, tujuh pohon harta karun. Yunzu melihat pohon suci ini dan berkata, emas, perak, glasir berwarna, kristal, kerang, karang, dan ember disebut tujuh harta. Tentu saja, tujuh harta di atasnya bukanlah emas dan perak di dunia fana. Tujuh jenis harta, yang dapat memancarkan tujuh sinar cahaya yang berbeda, menutupi lima elemen, dan mengklaim sebagai apa-apa tanpa menyikat. Itu juga merupakan kunci untuk mengumpulkan aura langit dan bumi di domain abadi dan siao. Pria tua dengan mahkota besi itu tersenyum sedikit dan berkata, Zimo, kamu baru saja menerima tujuh pohon harta karun ini. Jika kamu membuka sebuah antarmuka di masa depan, itu dapat digunakan sebagai dasar untuk mengumpulkan vitalitas dari langit dan bumi. Su Zimo mengangguk, dan langsung mencabut tujuh pohon harta karun ini dan memasukkannya ke dalam tas. Setelah melihat ini, Kaisar Beikun menggelengkan kepalanya sedikit, dan bergumam tujuh pohon harta karun ini telah berakar di surga selama bertahun-tahun. Jika Anda mengubah lingkungan, itu mungkin tidak akan dapat memberinya makan. Bab 3113 Su Zimo ingin membuat antarmuka yang, di satu sisi, dapat berfungsi sebagai habitat bagi makhluk-makhluk alam bawah, dan di sisi lain, juga dapat menampung orang-orang di alam liar. Jika Anda ingin membuat antarmuka, Anda harus memiliki objek spiritual yang mengumpulkan vitalitas langit dan bumi. Kibao Miao Shu tentu saja salah satunya. Faktanya, lotus hijau keberuntungan kelas 12 Su Zimo adalah satu-satunya harta di dunia, jauh lebih baik daripada pohon tujuh harta karun. Tentu saja, dia tidak bisa terus-menerus berada di antarmuka, dan dia membutuhkan objek spiritual seperti Kibao Miao Shu sebagai fondasinya. Awalnya di Dongfu Akademi Kian Kun, ia juga menanam tiga pohon peri tingkat atas, pohon bebas khawatir, willow peri, dan bibit persik datar. Namun, kecuali pohon persik pipi, pohon wuyu dan willow peri tidak pernah diberi makan. Dia melangkah ke alam dan kembali ke Akademi Kian Kun untuk bertarung dengan Tuan, dia mengirim Liu Ping dan Tau Yao, dan meminta mereka untuk membawa pergi tiga pohon peri. Saya hanya tidak tahu apakah pohon wuyu dan willow peri telah berakar dan bertunas dan diremajakan selama bertahun-tahun. Selama pohon peri ini bertahan, masalah mengumpulkan vitalitas langit dan bumi akan terpecahkan. Si Yao Yao, sudah waktunya untuk kembali bersama kami. Melihat situasinya sudah beres, Kaisar Beikun mendesak Si Yao Yao untuk mengikutinya dan Kaisar Nanpeng untuk pergi sesegera mungkin. Sejak mereka menginjakan kaki di tanah surga, mereka merasa sedikit gelisah. Mereka juga pernah ke surga, tetapi mereka tidak pernah merasa seperti ini. Secepat ini berakhir, Si Yao Yao masih merasa sedikit belum selesai. Setelah dia naik, dia belum pernah bertarung dengan begitu menyegarkan sebelumnya, dengan sepenuh hati. Kaisar Beikun dan Kaisar Nanpeng mendengus dan menatap Si Yao Yao. Si Yao Yao baru saja bermain bagus, membuat mereka berdua gugup. Pada awal perang, Si Yao Yao tidak ingin membunuhnya, tidak peduli apakah itu roh asli atau raja peri di depannya, dia menutup matanya dan bergegas ke kerumunan. Kedua penguasa alam Kaisar Beikun takut Si Yao Yao mungkin memiliki masalah, jadi mereka menatap Si Yao Yao dan mengawal mereka sepanjang jalan. Di tengah, dia tidak punya pilihan selain diam-diam membunuh beberapa raja abadi yang mengancam Si Yao Yao. Kunpeng Rilem adalah tuan muda, dan kembalinya darah adalah kunci untuk integrasi dua antarmuka, dan tidak ada kesalahan. Tuan, apakah masih ada perkelahian? Si Yao Yao bersandar ke sisi Su Zimo dan bertanya dengan penuh harap. Su Zimo menganggup, melihat kekejauhan, ekspresinya dingin, seolah melintasi kekosongan tak berujung dan jatuh di tanah wilayah abadi Langkiao. Oke, Si Yao Yao mengangkat semangatnya dan menyeringai pada kedua Kaisar Beikun, dan berkata, ini belum berakhir, jangan khawatir untuk kembali. Dua penguasa kerajaan Kaisar Beikun memiliki wajah hitam dan tidak mengatakan apa-apa. Raja abadi Linglong sepertinya memikirkan sesuatu, dan bergumam pelan, saya khawatir Raja Yunyu tidak akan pernah berpikir bahwa makhluk di alam bawah yang dia hancurkan dengan kejam saat itu akan tumbuh hingga titik ini hari ini. Su Zimo naik hari itu, dan dicegat oleh Raja Yunyu dan penguasa Akademi. Jika bukan karena Linglong Immortal King yang menyelamatkannya, Su Zimo pasti sudah mati. Meski begitu, tubuh asli Dragon Phoenix miliknya dihancurkan oleh Raja Yunyu. Lin Luo bertanya, apakah Raja Yunyu akan menyadari kebisingan yang begitu besar di sini? Raja abadi Linglong menggelengkan kepalanya dan berkata, antara wilayah abadi Langkiao dan wilayah abadi Danxiao, ada dua wilayah abadi, Kingkiao dan Jingkiao. Jaraknya terlalu jauh. Kecuali Raja Yunyu melangkah ke ranah Kaisar, kesadaran ilahi dapat menutupi seluruh surga. Persepsi menembus batas, jika tidak, dia tidak akan menyadari perang di sini. Negeri Dongeng Langkiao. Negara Yunyu. Raja Yunyu sendirian, duduk di aula yang gelap, memejamkan mata dan berpikir. Dalam cahaya redup, samar-samar terlihat di wajahnya, ekspresinya sedikit suram, dan alisnya sedikit berkerut, seolah-olah dia mengkhawatirkan sesuatu. Lebih dari 300 tahun yang lalu, dia telah menjadi Kaisar Semu. Tetapi untuk beberapa alasan, karena wilayahnya telah meningkat dan kekuatan tempurnya telah meningkat, selama bertahun-tahun, dia menjadi agak gelisah. Kaisar abadi Jiuxiao secara bertahap melahap domain abadi yang besar, dan dia memimpin negara Yunyu, dan dia memilih untuk menyerah pada saat pertama, hanya karena dia khawatir tentang bencana. Tetapi bahkan jika dia sudah menyerah kepada Kaisar Jiuxiao, rasa cemas ini belum hilang. Selama beberapa waktu terakhir, Raja Yunyu bahkan kadang-kadang merasa ngeri, seolah-olah seseorang di sekitarnya sedang mengawasinya. Tapi tidak peduli bagaimana dia menyelidiki, dia tidak menemukan kelainan. Satu-satunya yang bisa mengancamku adalah Kaisar dan yang kuat. Raja Yunyu menekan ibu jarinya di pelipisnya, meredakan ketegangan di hatinya, dan bergumam, Kaisar dan orang kuat mana yang menatapku. Dia dengan hati-hati meninjau tahun-tahun ini, meskipun dia telah membunuh banyak orang, dia selalu berhati-hati, berjalan di atas es tipis. Orang-orang yang terbunuh adalah orang-orang lemah atau bawahan tanpa latar belakang. Dia tidak pernah menyinggung Kaisar manapun, dia juga tidak memprovokasi Kaisar manapun. Apakah itu dia? Sebuah pikiran tiba-tiba terlintas di benak Raja Yunyu. Su Zimo dari Akademi Kiankun. Su Zimo sudah dimakamkan di kuburan Kaisar, bahkan jika dia masih hidup, itu tidak akan menjadi ancaman besar baginya. Terutama, ketika dia berada di alam bawah, yang berdiri di samping Su Zimo adalah Kaisar Iblis Kupu-Kupu Darah dari alam gurun besar. Akankah Kaisar Iblis Kupu-Kupu Darah ini membilannya? Wang Yunyu sedang memikirkannya, dan saya khawatir hanya ada satu kemungkinan krisis. Sepertinya kita harus berdiskusi dengan beberapa orang itu. Raja Yunyu mencibir sedikit, dan berkata dalam hatinya, aku bukan satu-satunya yang mengepung Su Zimo saat itu. Tuan Akademi tidak tahu di mana harus bersembunyi. Raja Jin, Raja Abadi King Yang, dan Raja Abadi Yan Yang adalah semua di alam abadi. Ya, tinggalkan domain abadi Lang Kiao dulu. Terus tinggal di sini, perasaan gelisah di hati Raja Yunyu semakin kuat. Terlebih lagi, Raja Yunyu selalu memiliki ilusi, seolah-olah ada sesuatu yang tersembunyi di sudut gelap Aula ini. Keputusan dibuat di dalam hatinya, Raja Yunyu tidak lagi ragu-ragu, melambaikan tangannya untuk merobek kekosongan, siap untuk pergi ke alam abadi Sien Siao. Kekosongan retak, dan terowongan ruang angkasa muncul di dalamnya. Raja Yunyu hendak melangkah ke dalamnya, dan tiba-tiba wajah menakutkan dengan taring biru muncul di celah kosong itu. Tidak siap? Raja Yunyu hampir bertabrakan dengan wajah menakutkan ini. Oh! Raja Yunyu memucat karena terkejut, seluruh tubuhnya menggigil, dan kehilangan suaranya karena ketakutan. Jangan katakan bahwa Raja Yunyu tidak siap, bahkan jika dia melihat seringai mengerikan ini di waktu normal, dia tanpa sadar akan melahirkan jejak ketakutan. Apa-apaan? Raja Yunyu mundur beberapa langkah ketakutan, kulit kepalanya mati rasa, matanya melebar, dan dia berteriak dengan marah, backhand menawarkan pedang panjang, dan bersandar padanya. Jie-jie-jie. Wajah menyeringai mengerikan itu membuka mulutnya lebar-lebar dan mengeluarkan tawa muram. Seringai ini cukup menakutkan tanpa senyum. Dengan senyum seperti itu, itu terlihat lebih suram dan menakutkan. Upil Raja Yunyu berkontraksi, dan bulu-bulu di sekujur tubuhnya berdiri. Di mana iblis jahat licik. Raja Yunyu berteriak, darah di tubuhnya melonjak, dia langsung menopang lubang yang sempurna, dan menahan seringai mengerikan di depannya. Seringai itu berkibar ke depan. Baru pada saat itu Raja Yunyu dapat melihat dengan jelas bahwa ini adalah yaksa yang tinggi dan kekar, dengan seringai lebar yang memancarkan darah yang kuat. Raja Yunyu akhirnya mengerti mengapa dia sering merasakan rasa ngeri dalam beberapa hari terakhir, seolah-olah sedang diawasi. Hantu yaksa ini bersembunyi dan bersembunyi di sampingnya. Bab 3114 Ledakan Ada sinar kekuatan dunia di kesempurnaan Agung Raja Yunyu, menekan kehampaan di depan, dan suara keras meletus. Tapi kali ini gagal. Pada saat yang sama ketika langit gua Raja Yunyu ditekan, hantu yaksa menghilang begitu saja dan menghilang dari tempat itu. Bagaimana bisa? Biasanya, dalam kondisi pertempuran ini, kekosongan rusak dan terdistorsi, dan tidak mungkin untuk bergerak di dalam kekosongan sesuka hati. Kecuali, hapus yaksa. Raja Yunyu terkejut dan memikirkan kemungkinan. Voit yaksa milik Raja Klan Yaksa. Dukun Di belakang Raja Yunyu, ada tawa aneh, jangan gugup, selama kamu tetap di sini dengan jujur, aku tidak akan menyakitimu lagi. Raja Yunyu tidak menoleh ke belakang, tapi tiba-tiba menyerang balik dengan pedang. Hah! Cahaya dingin berkedip. Kekosongan di belakangnya hancur, dan bahkan wajah mengerikan dari hantu yaksa terpotong-potong. Mati! Saya menyarankan Anda untuk menghemat usaha. Tidak jauh dari situ, suara hantu yaksa itu datang lagi, dengan nada sarkasme, seolah-olah mengejeknya tanpa ampun. Kekosongan tingkat kuasi Kaisar Yasha. Voit yaksa ini disembunyikan di Voit, dan Raja Yunyu tidak berdaya, dan dia tidak punya pilihan selain menggunakannya. Dia secara bertahap menjadi tenang. Dengan metode penyembunyian Voit Yasha ini, jika Anda ingin membunuhnya, pasti ada banyak peluang selama bertahun-tahun. Tapi Voit Yasha ini tidak pernah menembaknya. Mungkinkah pihak lain tidak bermusuhan? Voit yaksa ini muncul, hanya untuk menahannya di sini, tetapi apa tujuannya, tidak diketahui. Tuanku, apa yang terjadi? Gerbang aulah utama dihancurkan, dan dua Raja Abadi bergegas masuk dengan banyak penjaga istana. Sebelum Raja Yunyu bisa berbicara, celah aneh terbuka di atas kepala kedua Raja Abadi ini, dan Seringai mengerikan dan menakutkan itu muncul lagi. Seringai ini membuka mangkuk darahnya dan menggigit kepala Raja Abadi di bawahnya. Dalam sekejap, darah menetes, dan darah di lehernya seperti air mancur. Tubuh tanpa kepala itu jatuh lemas. Raja Abadi di sebelahnya sangat ketakutan sehingga pupil matanya menyusut dan dia tidak punya waktu untuk memikirkannya. Saya melihat tangan hantu besar tiba-tiba muncul di celah, dengan cahaya dingin berkedip di ujung jari, dan meraihnya. Langit Gua Raja Abadi, di depan tangan hantu ini, seperti kertas, dan langsung hancur. Apa? Ditemani oleh jeritan, Raja Peri ditangkap oleh tangan hantu ini dalam tampilan penuh, sosoknya tenggelam ke dalam kehampaan dan jeritan itu berhenti tiba-tiba. Klik, klik. Kemudian, ada suara mengalir di dalam, seolah-olah seseorang sedang mengunyah tulang. Sepotong darah merah mengalir dari celah kosong yang tertutup. Kedua Raja Abadi menghilang dalam sekejap mata. Apalagi kematiannya sangat menyedihkan. Banyak penjaga hanyalah roh sejati, dan mereka belum pernah melihat metode pembunuhan seperti itu, dan wajah mereka pucat. Yang paling penting adalah Raja Yun Yu, yang memiliki kekuatan tempur tertinggi, menyaksikan tidak jauh, tanpa ada niat untuk menghentikannya. Bukannya dia tidak mau. Tapi dua Raja Abadi mati terlalu cepat. Banyak penjaga berteriak, dan mengabaikan kejahatan karena tidak mematuhi perintah Raja mereka mundur dari Aula dan melarikan diri ke sini. Raja Yun Yu mengepalkan tinjunya, ekspresinya suram. Voit Yasha ini hanya tidak menembaknya, tetapi dia tidak melakukan sesuatu yang lembut tentang orang-orang di sekitarnya. Sejujurnya, bahkan jika Voit Yasha ini tidak menghindar dan berhadapan langsung dengannya, dia mungkin akan lebih jelek daripada bagus. Apa yang akan kamu lakukan? Raja Yun Yu bertanya dengan suara yang dalam. Hei hei! Suara Voit Yasha datang, tidak menentu, Patriarku baru saja memintaku untuk melihatmu, dan tidak bisa membiarkanmu berlarian. Siapa Patriarkmu? Raja Yun Yu bertanya lagi. Daerah sekitarnya sunyi, tidak ada suara, dan Yasha yang kosong menghilang lagi. Tapi Raja Yun Yu tahu bahwa Voit Yasha sedang menatapnya di Aula ini. Waktu berlalu sedikit demi sedikit. Setiap nafas di Aula ini adalah siksaan besar bagi Raja Yun Yu. Dia diawasi oleh Voit Yasha, tidak bisa pergi, yang setara dengan berada di bawah tahanan rumah di sini. Dan dia tidak tahu apa yang akan dia temui. Ini adalah ketakutan yang tidak diketahui. Saya tidak tahu berapa lama. Di luar Aula, ada suara ribut, dan sepertinya ribuan pasukan telah turun ke dalam istana Yun Yu. Sebelum Raja Yun Yu sempat mengirimkan indera spiritualnya, sudah ada sekelompok orang di pintu masuk Aula. Pria berkepala itu memiliki rambut hitam dengan kemeja hijau, dengan mata yang halus, dan terlihat sedikit familiar dalam keadaan linglung. Kamu adalah. Raja Yun Yu melihat pengunjung dengan jelas, matanya melebar tiba-tiba, ekspresinya sedikit berubah, dan dia berteriak, Su Zimo. Di belakang Su Zimo, sekelompok orang mengikuti. Dia tahu seperti Lin Zan dan istrinya dari periode negara berperang, Feng Chantian yang telah memberontak melawan wilayah abadi dewa, dan beberapa master puncak di dunia pedang. Dia belum pernah melihat banyak orang yang tersisa. Rana kultifasi Su Zimo hanyalah pencapaian besar di langit, dan itu bukan ancaman baginya. Tapi Lin Zan dan yang lainnya di belakangnya tidak mudah diikuti. Su Zimo, kamu belum mati. Raja Yun Yu berkata dengan dingin. Su Zimo tidak berbicara omong kosong dengannya, hanya berkata dengan ringan, Raja Yun Yu, kamu menghancurkan tubuh asliku, dan aku akan mengambil nyawamu. Hanya kamu. Raja Yun Yu tertawa, melihat sekeliling, dan berkata, jika Anda tidak memiliki orang-orang ini untuk membantu Anda, Anda tidak dapat membunuh saya. Su Zimo, ini adalah keluhan antara kamu dan aku. Jika kamu ingin membunuhku, datang saja sendiri dan lawan aku secara terbuka. Raja Yun Yu berbicara dengan benar dan nyaring. Ketika dia melihat Su Zimo, dia sudah menebaknya. Pihak lain ada di sini untuk membalas dendam. Dalam situasi saat ini, jika Anda ingin meminta jejak kehidupan, itu hanya bisa jatuh pada Su Zimo. Setelah mengejar Su Zimo hari itu tanpa hasil, dia kembali dan menerobos ke penyempurnaan gua. Kemudian, dia diberi kesempatan besar untuk melangkah ke Kaisar Sun. Orang-orang kuat seperti mereka, setelah bertahun-tahun akumulasi, selama ada kesempatan dan petualangan, adalah mungkin untuk melangkah lebih jauh. Selama dia bisa memaksa Su Zimo untuk melawannya, dia bisa memanfaatkan situasi untuk menahannya, memaksa orang lain, dan melarikan diri dari sini. Tentu saja, ini hanya angan-angannya. Kecuali Su Zimo adalah orang gila, dia tidak akan setuju dengan tantangan ini. Oke. Pada saat ini, saya hanya mendengar Su Zimo berkata, saya memberi anda kesempatan ini. Su Zimo setuju. Raja Yun Yu terkejut sejenak, dan dia tidak bisa mempercayainya untuk sementara waktu. Seorang pria dari kata-katanya. Raja Yun Yu dengan cepat berkata, kamu dan aku adalah pertarungan yang adil, tidak ada orang lain yang diizinkan untuk membantu. Su Zimo tidak menjawab, meninggalkan Lin Zan dan yang lainnya, dan langsung menuju Raja Yun Yu sendirian, dengan ekspresi tenang. Raja Yun Yu melihat bahwa Su Zimo telah memasuki jangkauan serangannya, matanya cerah, dia tiba-tiba mendesak darahnya, gelombang laut di tubuhnya melonjak, dan pada saat yang sama menopang gua Zogchen, yang berisi jejak kekuatan dunia, dan menyelimuti Su Zimo. Selama anda mengendalikan Su Zimo, anda dapat memecahkan kebuntuan ini. Menghadapi serangan Raja Yun Yu, langkah Su Zimo tidak berhenti. Ledakan. Di belakangnya, ada suara keras. Segera setelah itu, lima rongga runtuh dan berevolusi menjadi lima gua besar dengan aura menakutkan, dipenuhi dengan sinar matahari, meledakan runetawisme tanpa akhir, membentuk lautan yang menyala. Hampir seketika, dia menelan kesempurnaan agung Raja Yun Yu. Bab 3.115. Anda. Mata Raja Yun Yu melebar, ekspresinya ngeri, dia hanya punya waktu untuk mengatakan sepatah katapun, dan surga gua Zogchen-nya telah runtuh. Apa ini? Lima gua besar. Apalagi Raja Yun Yu, beberapa orang yang hadir melihat pemandangan di mana lima gua turun pada saat yang sama, semuanya terkejut dan terkejut. Di gua dan surga ini, ada berbagai penglihatan yang menakjubkan. Langit penuh bintang, energi pedang mengalir deras ke langit, binatang buas mengaum, Buddha dan naga, matahari dan bulan mengikuti. Gua besar manapun bisa disebut horror. Dan lima gua dan langit turun pada saat yang sama, Taoisme terjalin, Rune bertemu, membentuk lautan yang menyala ini, memancarkan kekuatan yang agung dan perkasa, seolah-olah itu bisa menghancurkan segalanya. Lin Lei membuka mulutnya lebar-lebar dan menyaksikan adegan ini dengan tak percaya. Dia telah melangkah ke dalam gua dan menjadi Raja Peribiasa. Ketika saya melihat bahwa alam Suzimo bahkan lebih tinggi darinya, saya merasa sedikit tidak nyaman di hati saya. Bagaimanapun, dia telah membenci Suzimo pada awalnya. Tanpa diduga, tahun-tahun ini telah berlalu, Suzimo ini tidak hanya mengejarnya, tetapi jarak antara keduanya sudah sangat besar. Kaisar semu tidak bisa bertahan satu putaran di tangan Suzimo. Saudaraku, bagaimana suasana hatimu sekarang? Lin Luo bertanya dengan acuh tak acuh. Pada awalnya, Lin Lei berpikir bahwa ranah Suzimo tidak cukup, dan pernah membujuk Lin Luo untuk tidak berinteraksi dengan Suzimo. Wajah Lin Lei sedikit memerah, dan dia merasa sedikit malu. Setelah keheningan yang lama, Lin Lei mendapatkan kembali semangat juangnya, mengambil nafas dalam-dalam, dan berkata dengan suara yang dalam, ada celah di antara kita, tetapi suatu hari, aku akan menyusulnya dan melampaui dia. Anda. Lin Zhan menggelengkan kepalanya ketika dia mendengar kata-kata itu, dan berkata terus terang, jangan bermimpi. Lin Lei akhirnya mengumpulkan keberanian untuk mengatakan apa yang baru saja dia katakan, pada saat ini, dia dipukul oleh Lin Zhan, dan dia segera berkecil hati dan tampak malu. Ibu, lihat ayah. Lin Lei berbisik, apakah dia memukul orang seperti ini? Raja Abadi Linglong menghela nafas pelan dan berkata, Lei Er, ayahmu benar. Apa? Lin Lei tercengang. Raja Abadi Linglong berkata dengan sungguh-sungguh, tidak ada sedikit celah antara kamu dan Zimo, tetapi perbedaan besar 108 ribu mil. Engah. Lin Luo mau tidak mau mendengarnya, dan tertawa terbahak-bahak. Wajah Lin Lei memerah, sedikit cemas, dan berkata, Ibu, kenapa kamu? Linglong Immortal King menepuk bahu Lin Lei dan berkata, Lei Er, bagus untuk memiliki ambisi dan tujuan, tetapi kamu tidak mengerti banyak hal, jadi mari kita ubah seseorang untuk mengejar ketinggalan. Lin Lei. Di luar aula. Orang tua bermahkota besi, Kaisar Beikun dan yang lainnya berdiri di udara, merasakan kondisi pertempuran di dalam, dan wajah mereka juga berbeda. Meskipun lelaki tua dengan mahkota besi sudah tahu bahwa Suzimo telah mengolah lima gua di langit, dia terkejut ketika melihat pemandangan ini dengan matanya sendiri. Lima gua surga belum pernah terjadi sebelumnya. Kaisar Beikun berseru kagum. Kaisar Naga Beku mengangguk sedikit dan berkata, pencapaian masa depan putra ini sulit diperkirakan. Kaisar Nanpeng mengerang, sulit untuk mengatakan bahwa lima gua di langit berbeda satu sama lain, termasuk peri, Buddha, Iblis, dan tujuan akhir untuk mengintegrasikan mereka ke dalam satu dunia. Sulit seperti memanjat. Pria tua dengan mahkota besi itu tiba-tiba mengubah ekspresinya, seolah-olah dia merasakan sesuatu, dia melihat ke arah istana Langkiau dan sedikit mengernyit. Pergerakan di sini telah membuat Kaisar Abadil Langkiau khawatir. Dia olah. Kesempurnaan agung Raja Yunyu runtuh, dan dia tidak bisa menghentikan tekanan dari lima gua besar Suzimo, dia dijelajahi oleh Rune Daofa, dan tubuhnya terkejut. Suzimo sama sekali tidak berniat untuk terlibat dengan Raja Yunyu, jadi dia datang dan melepaskan kartu asnya. Raja Yunyu melemparkan kepalanya keluar, mencoba berjuang untuk berdiri, tetapi merasakan sakit yang tajam di dadanya. Bang! Suzimo sudah datang ke depan, menginjak dadanya, menginjaknya dengan keras di tanah, sedikit membungkuh, matanya dingin. Raja Yunyu. Suzimo berkata, jika kamu harus membunuhmu secara pribadi, kamu tidak akan hidup hari ini. Hei! Hahaha! Dengan darah di mulutnya, Raja Yunyu tertawa, dan berkata, pemenangnya akan kalah darimu hari ini, dan kematiannya akan hilang, tetapi aku tidak akan pernah menyesal bahwa aku akan membunuhmu hari itu. Itu hanya langkah yang terlewatkan. Jika saya bisa mendapatkan keberuntungan Kinglian pada waktu itu, saya akan melangkah ke ranah kaisar dan menjadi penguasa wilayah abadi sembilan surga. Suzimo tersenyum. Awalnya, dia akan membunuh Raja Yunyu dengan senang hati dan mengakhiri masalah ini. Tetapi pada saat ini, dia tiba-tiba mengubah perhatiannya. Suzimo berkata, Raja Yunyu, bahkan jika kamu mendapatkan keberuntungan Kinglian, kamu pasti akan mati. Ehem! Raja Yunyu batuk darah dan tersenyum sedih, karena kamu telah menang, kamu bisa mengatakan apa saja. Kantong! Suzimo mengorbankan pedang terate hijau, langsung menebas kepala Raja Yunyu, dan pada saat yang sama menyegel roh primordialnya di dalamnya. Suzimo, apa yang kamu lakukan? Ekspresi Raja Yunyu tegas, dan dia meraung. Urusan hari ini belum selesai. Suzimo berkata dengan ringan, aku akan menunjukkanmu kepada teman-teman lama itu, membiarkanmu mengawasi mereka, satu persatu di jalan, dan akhirnya melihatmu pergi. Setelah berbicara, Suzimo mengambil rambut panjang Raja Yunyu, membawa kepala berdarah ini, dan berjalan keluar dari aula. Om! Ekspresi Suzimo bergerak, dan dia melihat sosok tambahan di udara, dengan aura yang kuat, tidak lebih lemah dari para tetua bermahkota besi dan para kaisar. Kaisar Langkiau, Kaisar Puncak Tatapan Kaisar Puncak menyapu Suzimo dan yang lainnya, ekspresinya dingin, dia memandang pria tua bermahkota besi, dan perlahan bertanya, semuanya, apa artinya ini? Tidak seperti Kaisar Abadi dan Siau, Kaisar Abadi Langkiau adalah Kaisar Puncak, melihat situasi ini, dia harus selalu keluar dan bertanya dengan jelas. Tidak ada apa-apa. Orang tua dengan mahkota besi berkata, generasi muda menyelesaikan keluhan pribadi, pertarungan yang adil, dan kami tidak campur tangan. Kaisar Abadi Langkiau menyipitkan matanya, dan berkata dengan dingin, kamu datang ke sini tanpa diundang dan lari ke wilayah Abadi Langkiau ku untuk membunuh dua raja abadi, dan juga memenggal kepala Raja Yunyu. Apakah ini bukan apa-apa? Aku akan memenggal kepala orang itu sekarang, bagaimana kalau tidak mengatakan apa-apa? Langkiau Sianyu menunjuk ke arah Suzimo, dan niat membunuh melintas di matanya. Cobalah sendiri. Pria tua mahkota besi berkata dengan ringan, matanya terkunci pada Kaisar Langkiau, dan sudah ada pedang ekstra panjang di tangannya. Kaisar Beikun dan Kaisar Nanpeng saling memandang, dan tidak berniat untuk mengambil tindakan. Lagi pula, persahabatan macam apa yang mereka miliki dengan Suzimo, dan mereka pergi kali ini hanya karena Siaoyao terlalu mementingkan diri sendiri. Kaisar Iblis berekor sembilan dan Kaisar Iblis berhala maju selangkah, menatap Kaisar Abadi Langkiau dengan ekspresi tidak ramah. Setelah Great Wilderness Battle, mereka berdua juga mendapat banyak manfaat, banyak batu sumber dan fragment dunia mampu menembus ranah dan melangkah ke ranah Kaisar hingga selesai. Setelah melihat ini, Kaisar Langkiau tidak bertindak gegabuh. Jika hanya ada satu Kaisar Puncak, dia dapat mencoba pertempuran. Jika dihadapkan dengan tiga Kaisar Puncak, diantaranya lelaki tua mahkota besi masih menjadi penguasa dunia pedang, Kaisar Pedang yang telah terkenal sejak lama, dia tidak memiliki peluang untuk menang. Bagus-bagus-bagus. Kaisar Abadi Langkiau mencibir dan berkata, karena kalian semua memakai postur ini, saya khawatir masalah hari ini tidak akan semudah itu berakhir. Surga hari ini bukan lagi masa lalu. Ada Kaisar Abadi Jiuksiau, jadi aku tidak akan membiarkanmu menunggu di alam liar. Setelah berbicara, sosok Kaisar Langkiau melintas, dan dia akan pergi, menuju ke wilayah Abadi Sensiau untuk melapor kepada Kaisar Jiuksiau. Dan masih banyak lagi. Pada saat ini, sebuah suara datang dari bawah. Bab 3116. Kaisar Abadi Langkiau berhenti, dan mengalihkan pandangannya sedikit, mendarat di biksu berbaju hijau di bawah, dan berkata dengan dingin, mengapa Anda Raja Abadi masih ingin menjaga saya? Kaisar Beikun dan Kaisar Nanpeng juga sedikit mengernyit. Kaisar Abadi Langkiau ini siap untuk pergi, biasanya berbicara, tidak perlu cabang tambahan. Kaisar Langkiau adalah Kaisar Puncak. Orang-orang di benua Tianhuang bahkan tidak memiliki Kaisar yang kuat, apalagi menghadapi Kaisar Puncak. Suzimo perlahan terangkat ke udara, melihat ke arah istana Langkiau, cahaya dingin melintas di kedalaman matanya, dan perlahan berkata, saya mendengar bahwa ada akar spiritual di negeri Dongeng Langkiau, yang merupakan ginseng. Pohon buah. Terus. Wilayah Abadi Langkiau mencibir dan berkata, kalian yang datang ke wilayah Abadi Langkiau saya untuk membunuh, apakah Anda ingin menempati pohon buah ginseng saya? Kaisar Beikun dan Kaisar Nanpeng saling memandang dan diam-diam mengerutkan kening. Mereka juga pernah mendengar nama pohon buah ginseng. Dikatakan bahwa pohon buah ginseng ini mekar setiap 30 ribu tahun dan berbuah setiap 30 ribu tahun, dan akan memakan waktu 30 ribu tahun untuk matang. Dan setiap buah ginseng mengandung vitalitas surga dan bumi yang sangat murni, dan setelah makan, dapat meningkatkan umur panjang. Situasi wilayah Abadi Langkiau berbeda dari wilayah Abadi dan Siau. Dalam domain Abadi dan Siau, istana dan Siau dan benua surgawi yang sunyi pecah dalam pertempuran, dan setelah kekalahan mereka, mereka dibawa pergi dari tujuh pohon harta karun, yang normal. Tapi istana Langkiau tidak bentrok dengan Su Zimo dan yang lainnya, jika ingin membuat antarmuka, dia harus mengambil akar spiritual wilayah Abadi Langkiau, yang pasti akan tampak sedikit serakah dan sombong. Dalam hal ini, lelaki tua dengan mahkota besi tidak dapat membantunya. Orang-orang di dunia pedang adalah yang paling jujur. Tentu saja, lelaki tua dengan mahkota besi itu tahu bahwa Su Zimo adalah seorang lelaki, dan tahu bahwa dia dapat mengajukan pertanyaan ini, dia pasti memiliki makna mendalam lainnya. Perasaan ilahi dari lelaki tua berpakaian besi telah menyebar ke istana Langkiau dan mendarat di pohon buah ginseng. Kaisar Naga Beku juga telah melihat tindakan Su Zimo, dan menyadari bahwa mungkin ada sesuatu yang tersembunyi di dalamnya, jadi dia menunggu perubahannya. Langkiau, kamu sangat berani. Pada saat ini, lelaki tua dengan mahkota besi tiba-tiba berteriak, matanya seperti pedang, dan dia langsung mengunci Kaisar Abadi Langkiau, aura pedangnya bersaing, dan aura pembunuhnya penuh dengan kekuatan, dan dia bisa membuat bergerak setiap saat. Melihat adegan ini, ekspresi semua orang berubah. Semakin banyak orang bingung, tidak tahu apa yang terjadi, membuat lelaki tua bermahkota besi itu sangat marah. Iron Crown, apa yang kamu gila? Hati Kaisar Abadi Langkiau tercengang, dia tidak berani gegabuh, dan dia dengan cepat mengeluarkan dan menyapu debu, berkonsentrasi waspada, dan bertanya dengan keras. Suara lelaki tua bermahkota besi itu dingin, dan dia menanyakan setiap kata, apa yang terkubur di bawah pohon buah ginsengmu? Setelah mendengar ini, ekspresi Kaisar Langkiau berubah. Kaisar Beikun, Kaisar Nanpeng dan yang lainnya juga menyadari kuncinya, dan mereka menyebarkan kesadaran spiritual mereka dan mendarat di bawah pohon buah ginseng di istana Langkiau. Mendesis. Para Kaisar merasakan situasi di bawah pohon, dan mau tidak mau menghirup udara, membuat kulit kepala mereka mati rasa. Di bawah pohon buah ginseng ini, ada mayat padat terkubur, meliputi jutaan mil, padat, tak terhitung jumlahnya. Setiap mayat sangat kurus, dan itu jelas bayi di bawah satu tahun. Beberapa mayat masih memiliki daging dan darah busuk, yang relatif utuh, tampaknya baru saja dikubur. Yang lebih menakutkan adalah keadaan bayi-bayi mayat ini sebelum mereka meninggal, mereka semua berjuang dan melambaikan tangan, dan wajah mereka masih ketakutan. Bayi-bayi ini semua dikubur hidup-hidup. Para kaisar telah berkultivasi sejauh ini, mereka telah terbiasa dengan hidup dan mati, dan telah mengalami pertempuran yang tak terhitung jumlahnya dan angin berdarah. Tetapi para kaisar belum pernah melihat pemandangan yang begitu kejam. Bayi-bayi ini belum menikmati banyak perawatan dan cinta orang tua, dan belum benar-benar berhubungan dengan dunia di sekitar mereka. Mereka dikubur dengan kejam di bawah pohon buah ginseng, dan esensi daging dan darah diserap olehnya. Bayi-bayi ini mungkin tidak tahu apa yang terjadi pada mereka sebelum mereka meninggal. Dengan kesadaran ilahi para kaisar, tidak mungkin untuk menghitung untuk sementara waktu, berapa banyak bayi yang telah terkubur di bawah pohon buah ginseng ini selama bertahun-tahun tanpa akhir. Padahal, jika Anda tidak sengaja menjelajahi pohon buah ginseng, Anda tidak akan pernah menemukan rahasia yang terkubur di bawahnya. Su Zimo menyadarinya karena nasib bayi kelas 12 tubuh kingliannya. Begitu dia melangkah ke ranah langkiau imortal, tubuh asli kinglian memiliki perasaan yang sangat menjijikan terhadap arah istana langkiau. Meskipun nasib baik kinglian kuat, itu relatif ringan. Tanpa provokasi, tidak pernah ada reaksi seperti itu. Oleh karena itu, Su Zimo akan mendorong kesadaran spiritualnya, menjelajahi pohon buah ginseng, dan menemukan rahasia di bawah pohon. Pria tua bermahkota besi itu berkata dengan dingin, Langkiau, kamu mengubur ratusan juta bayi hidup-hidup untuk pohon buah ginseng itu. Benar-benar teliti dan berdosa. Mendengar kalimat ini, semua orang di Tianhuang terkejut. Amitabah. Ketika Mingzen mendengar kata-kata itu, ekspresinya sedih, dan dia membisikkan trompet Buddha dengan lembut. Mata Tao Yao merah, dan dia hanya merasa sangat tidak nyaman di hatinya. Dia telah berlatih sejauh ini, dan meskipun dia telah bersama Su Zimo dan berperang melawan orang-orang dalam pertempuran, dia tidak pernah membunuh seseorang, dan paling banyak hanya melukai orang lain. Hal semacam ini berdampak terlalu besar padanya. Masalah pohon buah ginseng bukan rahasia. Melihat masalah ini terungkap, Kaisar Abadi Langkiau menjadi tenang, mengatakan, beberapa kaisar abadi dari alam abadi sembilan surga mengetahui masalah ini dengan baik dan memberi mereka buah ginseng. Mereka tidak terlalu senang makan. Pohon buah ginseng ditanam di alam abadi Jiuxiao, yang secara alami tidak dapat menyembunyikan persepsi kaisar abadi. Tetapi semua kaisar abadi membuka mata mereka dan menutup mata mereka dari awal hingga akhir, tidak ada kaisar abadi yang berdiri. Anda salah. Linzhan tiba-tiba berkata dengan keras, Kaisar abadi Kingkiau belum pernah memakan buah ginsengmu. Aku telah melihat dengan mataku sendiri bahwa buah ginseng yang kamu berikan padanya dihancurkan olehnya. Ini sudah lama sekali. Pada saat itu, Linzhan bertanya tentang alasannya. Ekspresi Immortal Emperor Kingkiau sangat jelek pada saat itu, dan dia berhenti berbicara beberapa kali, tetapi akhirnya tidak memberi tahu Linzhan. Tanpa diduga, tragedi dunia yang begitu mengerikan tersembunyi di balik ini. Terus. Kaisar abadi Langkiau tersenyum menghina dan berkata, Saya mendengar bahwa dia sudah mati. Linzhan mengepalkan tinjunya, buku-buku jarinya sedikit pucat, menatap Immortal Emperor Langkiau. Kaisar abadi Langkiau tidak peduli dengan kemarahan Linzhan. Dia memandang lelaki tua Mahkota Besi dan berkata dengan santai, Mahkota Besi, Anda tidak perlu terlalu bersemangat. Bayi-bayi ini berusia di bawah satu tahun sebelum mereka mati. Mereka tidak mengerti apa-apa, dan tidak akan ada apa-apa. Rasa sakit. Jadi, apakah bayi-bayi ini pantas mati? Mata lelaki tua berbaju besi itu semakin dingin, dan dia bertanya perlahan, bayi-bayi ini tidak bisa merasakan sakitnya, tidak bisakah orang tua mereka merasakan sakitnya? Melihat pemandangan di bawah pohon buah ginseng, apalagi lelaki tua berbaju besi, bahkan mata Kaisar Beikun dan Kaisar Nanpeng yang melihat domain abadi Langkiau menunjukkan jejak niat membunuh. Masalah ini telah melampaui batas dasar makhluk ras manapun. Yang lebih menakutkan adalah Kaisar Abadi Langkiau mengatakan hal-hal ini dengan begitu mudah, tanpa rasa bersalah atau penyesalan. Haha. Kaisar Abadi Langkiau tertawa, dan berkata, tidak heran kamu sangat marah dan lupa mengatakan satu hal. Bayi-bayi ini semua lahir dari beberapa anak, rendah hati seperti debu, bahkan jika mereka hidup di bawah dunia yang hebat ini, mereka juga takdir. Seperti semut. Aku mengubur mereka terlebih dahulu dan mengirim mereka ke reinkarnasi. Di masa depan, mereka akan dilahirkan kembali dan memiliki latar belakang yang baik. Itu juga perbuatan baik. Cahaya pedang menyala. Orang tua mahkota besi itu ditembak. Bab 3117. Tidak perlu mengatakan apa-apa. Hal semacam ini, lelaki tua berbaju besi itu tidak melihatnya. Jika dia belajar, dia tidak akan pernah duduk diam. Pria tua bermahkota besi itu telah membunuh banyak orang jahat dalam hidupnya. Namun meski begitu, sangat jarang menjadi sepi seperti Kaisar Langkiau, ganas dan ganas. Yang lebih ironis adalah bahwa pria ini telah berada di alam abadi Langkiau selama bertahun-tahun dan dikenal sebagai Kaisar Abadi. Itu adalah Kaisar Iblis yang kejam dan ganas di alam Iblis, yang bahkan tidak lebih ganas dari Kaisar Abadi Langkiau. Kaisar Abadi Langkiau siap, dan reaksinya juga sangat cepat. Dia melambaikan pengocok, memutar sutra menjadi tongkat, dan bertabrakan dengan ujung pedang lelaki tua mahkota besi. Kapan? Tongkat panjang itu langsung runtuh dan berubah menjadi benang debu yang tak terhitung jumlahnya, secara bertahap melarutkan energi pedang sengit yang meledak. Zeng, zeng, zeng. Orang tua dengan mahkota besi menopang dunia aura pedang, di dalam pedang mengaum tanpa henti, dan aura pedang yang tak terhitung jumlahnya meledak dengan cahaya pedang yang menyala-nyala. Kaisar Abadi Langkiau juga dengan cepat menopang dunia zogchen dan menyelimuti dunia. Awalnya masih dipenuhi sinar matahari, tetapi tak lama kemudian, ada badai angin dan energi Iblis, dan ada tangisan bayi yang membenci. Ledakan. Dua dunia besar bertabrakan, dan ada suara keras. Kaisar Abadi Langkiau jelas dirugikan, dan ada jeritan bayi di dunianya, aneh dan keras. Kaisar Iblis Ekor Sembilan dan Kaisar Iblis Idola juga mengambil langkah maju, menopang dunia mereka masing-masing, dan menembak satu demi satu untuk menekan Kaisar Abadi Langkiau. Kaisar Frost Dragon, Kaisar Beikun, Kaisar Nanpeng juga ingin mencoba, menunggu kesempatan. Kaisar Abadi Langkiau tidak berani tinggal ketika dia melihat itu buruk. Dengan kekuatan tempurnya, bahkan melawan lelaki tua dengan mahkota besi, tidak ada banyak peluang untuk menang. Terlebih lagi, itu masih menghadapi pengepungan beberapa Kaisar Tingkat Master. Kaisar Abadi Langkiau mengambil keuntungan dari fakta bahwa lelaki tua bermahkota besi dan yang lainnya belum membentuk pengepungan, dan sekali lagi bertarung melawan lelaki tua bermahkota besi, lalu berbalik dan melarikan diri, langsung menuju ke alam Abadi Sensiau. Kecuali jika kekuatan tempur dihancurkan, atau jumlah orang menempati keunggulan absolut. Jika tidak, seorang Kaisar Puncak ingin melarikan diri dengan sepenuh hati, dan akan sulit bagi orang lain untuk mempertahankannya. Selama perang, ruang itu hancur dan hancur, dan tidak mungkin untuk melakukan perjalanan melalui terowongan ruang angkasa. Tapi kecepatan tubuh Kaisar Puncak juga sangat cepat. Namun, dalam sekejap mata, Kaisar Langkiau telah meninggalkan wilayah-wilayah Abadi Langkiau dan datang ke wilayah Abadi Jingkiau. Wajah lelaki tua bermahkota besi itu membeku, dan energi pedang di dunia di belakangnya terus mengembun, dan akhirnya berkumpul di pedang panjang di tangannya, melambaikan tangannya ke depan. Cahaya pedang yang tak tertandingi melintas, mengangkangi kekosongan, dan langsung tenggelam ke dunia Imortal Emperor Langkiau. Kantong Di belakang Kaisar Abadi Langkiau dipotong menjadi luka sedalam tulang oleh pedang ini, berlumuran darah. Jika bukan karena sisi dunianya yang menahan sebagian besar kerusakan dari cahaya pedang ini, pedang ini bisa memotongnya menjadi dua. Kejar kamu jika kamu punya keberanian. Wilayah Abadi Langkiau dengan paksa menahan rasa sakit yang parah dan mengaum panjang. Tubuhnya berlumuran darah, dan kecepatannya lebih cepat. Itu sudah melintasi wilayah Abadi Jingkiau dan memasuki wilayah Abadi Kingkiau. Pedang tadi sepertinya memakan lelaki tua mahkota besi itu dengan sangat keras. Tapi matanya masih dingin, dan dia lebih membunuh, jadi dia mengejar dia mengangkat pedangnya. Saudara Tieguan, jangan impulsif. Kaisar Beikun dan Kaisar Nanpeng melintas, dan dengan cepat menghentikan lelaki tua dengan mahkota besi itu. Melihat lelaki tua bermahkota besi itu tampak buruk, Kaisar Beikun dengan cepat berkata, Kaisar Langkiau jelas ingin memancing kita untuk mengejar kita. Kaisar Abadi Jiuksiau kemungkinan besar berada di arah itu. Bagaimanapun, ini adalah surga. Dengan beberapa orang ini, jika perang Kaisar pecah dengan Kaisar Jiuksiau, aku khawatir itu tidak akan mengambil banyak keuntungan. Kaisar Nanpeng juga berkata dengan suara yang dalam. Hanya karena penundaan seperti itu, Kaisar Abadi Langkiau telah memasuki alam Abadi Sensiau, sosoknya belum memasuki istana Sensiau, dan menghilang. Ada aura yang sangat kuat di sekitar istana Sensiau, dan bahkan kesadaran ilahi para Kaisar yang hadir tidak dapat menyelidikinya. Senior tidak perlu mengejarnya, dia tidak akan hidup lama. Pada saat ini, kesadaran ilahi Suzimo menyebarkan suara. Pria tua dengan mahkota besi itu tidak mau, tetapi pada saat ini, dia perlahan-lahan menjadi tenang. Dia tidak terlalu memikirkan kata-kata Suzimo, berpikir bahwa Suzimo hanya menghiburnya. Tenang, lalu pikirkan, bahkan jika dia mengejar sekarang, saya khawatir dia tidak bisa membunuh Kaisar Abadi Langkiau, tetapi mungkin dalam bahaya. Menghadapi Kaisar Jiuksiau yang misterius, dia tidak yakin. Tentu saja, lelaki tua dengan mahkota besi itu tidak berniat menyerah. Kaisar Abadi Langkiau tidak bisa bersembunyi di belakang Kaisar Jiuksiau selamanya, dia akan selalu muncul. Selama ada kesempatan, lelaki tua dengan mahkota besi itu pasti akan bergerak lagi. Suzimo memimpin semua orang, merobek kehampaan, dan turun ke istana Langkiau. Kaisar Naga Beku memandang Suzimo dan berkata, pohon buah ginseng ini adalah akar spiritual yang langka. Tidak perlu diberi makan oleh bayi, tetapi juga dapat menghasilkan buah spiritual dari surga dan bumi. Tidak dibutuhkan. Suzimo memandangi pohon buah ginseng di bawah, memandangi buah-buahan berbentuk bayi yang tergantung di pohon, matanya dingin, dan dia menggelengkan kepalanya. Akar spiritual seperti pohon buah ginseng telah terbangun sejak lama dan harus memiliki kebijaksanaan spiritual sendiri. Tetapi untuk hal yang begitu kejam dan kejam, pohon buah ginseng ini tidak menolak, tetapi memilih untuk mengikuti arus, atau bahkan mengikutinya. Tubuh pohon buah ginseng ini berlumuran darah bayi tak berujung, terjalin dengan jiwa tak berdosa yang tak terhitung jumlahnya. Sungguh tragis, pohon buah ginseng ini juga kaki tangan. Suzimo memang membutuhkan akar spiritual surga dan bumi, tetapi dia tidak akan pernah membiarkan roh jahat ini berakar di antar mukanya. Kalau begitu pohon buah ginseng ini, kaisar naga beku sedikit ragu. Dibakar. Suzimo memadatkan taktik dan melepaskan empat api, yang bekerja sama dengan api roh primordial untuk membentuk lima api meditasi, yang tersebar menuju pohon buah ginseng. Wow! Pohon buah ginseng ini bergetar di mana-mana, mengibaskan banyak buah ginseng dan menenggelamkannya ke dalam tanah, menyempurnakan esensi buah ginseng ini, dan auranya meroket. Cabang yang tak terhitung jumlahnya membentang dan menyebar, berkelok-kelok menuju Suzimo. Dalam sekejap mata, pohon buah ginseng ini menjadi pembunuh. Binatang yang terperangkap masih bertarung. Suzimo mendengus dingin, darah melonjak di tubuhnya, langsung melepaskan kelainan pendarahan. Teratai hijau bangkit dari tanah, menembus kekacauan, bergoyang untuk melahirkan cahaya. Meskipun pohon buah ginseng adalah akar spiritual yang langka di dunia, itu terlalu lemah di depan lotus hijau keberuntungan. Sama seperti penindasan garis keturunan, cabang-cabang pohon buah ginseng menyentuh tubuh lotus hijau keberuntungan, dan bukannya mampu menyerap esensi kehidupan apapun, ia dengan cepat layu dan vitalitasnya dirampas oleh lotus keberuntungan. Cabang-cabang pohon buah ginseng menyusut dengan cepat. Api Wumeidau turun dan membakar dengan cepat di bagasi. Api menyebar di sepanjang akar kokoh pohon buah ginseng, menutupi seluruh istana Langkiau di dalamnya, membentuk nyala api dengan radius jutaan mil. Banyak pembudidaya di istana Langkiau, melihat situasinya tidak baik, sudah lama bubar. Di atas api, Su Zimodan yang lainnya berdiri di udara. Api ini tidak hanya membakar pohon buah ginseng menjadi abu dan membakar obor istana Langkiau, tetapi juga membakar tulang bayi yang tak terhitung jumlahnya yang terkubur di tanah. Sampai saat ini, bayi-bayi tak berdosa ini benar-benar lega. Bab 3118. Mingzen menundukkan kepalanya, melipat tangannya, dan melantunkan sebuah bagian dengan lembut di mulutnya. Perikop ini tidak panjang, hanya 59 kata, 14 kalimat, tetapi mereka yang mendengarnya tidak secara sadar bahagia, seolah-olah menghilangkan semua masalah, tanpa dendam atau kebencian. Di bawah pohon buah ginseng, jiwa-jiwa tak berujung yang terkubur di wilayah jutaan mil juga telah dibebaskan dan terlahir kembali dalam kebahagiaan. Di udara, hantu bayi muncul, dengan mata yang murni dan jernih, menatap Mingzen, dengan sedikit rasa terima kasih, di wajah yang belum dewasa itu sekali lagi mengungkapkan senyum polos. Beku kecil ini memiliki dharma dan welas asih yang mendalam di dalam hatinya. Dia hanyalah roh sejati. Ketika dia melafalkan, mantra kematian, ini, ada pemandangan seperti itu. Kaisar Beikun berseru kagum. Kaisar Nanpeng menggelengkan kepalanya sedikit dan berkata, ada terlalu banyak bayi yang dikubur di sini, miliaran jiwa yang mati, dan keluhan yang tak ada habisnya diringkas. Biksu kecil ini tidak memiliki cukup ranah. Jika dia ingin menyelamatkan ratusan juta jiwa yang mati, dia pasti tidak akan sanggup menanggungnya. Faktanya, itu benar. Saat Mingzen terus melantunkan mantra, wajahnya menjadi lebih pucat. Jika roh-roh mati ini diabaikan, dan beberapa kebencian terlalu berat untuk tinggal di dunia, mereka dapat membentuk berbagai roh jahat dan roh jahat, yang akan membahayakan dunia. Biarkan mereka kembali ke surga dan bumi, melarikan diri ke reinkarnasi, setidaknya ada peluang reinkarnasi. Ingin melampaui ratusan juta mayat hidup, itu menghabiskan terlalu banyak Mingzen, jiwanya semakin lemah, dan sosoknya sedikit bergetar. Tapi dia masih tidak bermaksud untuk berhenti, matanya tegas. Dalam dirinya, tampaknya ada kegigihan dan keyakinan yang tak tergoyahkan. Itu adalah obsesi untuk tidak kosong di neraka dan bersumpah untuk tidak menjadi Buddha. Itulah kepunahan semua makhluk, satu-satunya cara untuk membuktikan kepercayaan bodi. Di benua Tianhuang, Da Ming Sang adalah seorang jenius yang sangat ahli. Saat menghadapi Mingzen, matanya secara tidak sadar akan dihindari, dan dia berkata dengan emosi, Raja Kong marah, tidak serendah alis rendah bodhisattva. Hari ini adalah dianggap sebagai pengalaman. Pemahaman Mingzen tentang agama Buddha terbukti. Tidak Ami Duo Po Ye. Pada saat ini, suara lain terdengar, juga membaca kitab suci, Mantra kematian, meskipun agak mandek, itu dibacakan secara utuh. Tapi Tau Yao ada di sampingnya, mendengar Mingzen melantunkan Dharma, merasa sangat tersentuh, dan ikut melantunkannya. Tau Yao tidak mengerti agama Buddha dan tidak pernah membaca kitab suci Buddha. Dia hanya memiliki hati yang tulus, berharap jiwa-jiwa yang mati ini akan dibebaskan dan memiliki rumah yang baik. Nian Ki tersentuh hatinya dan bernyanyi lagi. Semakin banyak orang membantu Mingzen melafalkan ayat ini untuk berbagi tekanan. Semua orang hanya berbisik pelan, tetapi suara-suara sedikit demi sedikit ini terus menyatu, dan akhirnya mengeluarkan aspirasi yang tak ada habisnya. Suara Sansekerta bergema, Buddha dimanifestasikan, dan ratusan juta jiwa yang mati diselamatkan. Saya tidak tahu berapa lama, nyanyian semua orang secara bertahap memudar, dan keluhan di sekitarnya telah lama menghilang. Langit di atas Istana Langkiau awalnya tertutup awan sepanjang tahun, sehingga sulit untuk melihat langit. Pada saat ini, langit di atas wilayah Istana Langkiau jutaan mil, langit cerah dan cahaya Buddha bersinar, membawa sentuhan kehangatan ke tanah ini. Mingzen masih memegang tangannya, menutup matanya, tubuhnya bermandikan lapisan cahaya kemasan, dan lingkaran cahaya muncul di belakang kepalanya, aspek yang berharga itu husyuk, seolah-olah saat berikutnya, langit akan naik. Ini adalah. Semua orang memperhatikan keadaan sebenarnya, dan ekspresi mereka bergerak. Ini adalah terobosan. Anda tahu, sebelum pertempuran ini, Mingzen hanyalah roh sejati dari periode kosong. Bahkan jika dia menerobos, dia hanya melangkah ke panggung virtual lubang, tetapi pada saat ini, fluktuasi kekuatan yang berasal dari tubuh Mingzen jelas akan melangkah langsung ke alam lubang langit. Ini setara dengan menerobos dua alam berturut-turut, dan salah satunya adalah alam besar. Kaisar Beikun berkata dengan penuh emosi, lebih dari ratusan juta jiwa yang mati, langkah ini dapat digambarkan sebagai jasa tak terbatas. Dengan jasa tak terbatas yang ditambahkan, biksu kecil ini akan memiliki kesempatan ini. Teori Merit adalah ilusi, dan tidak pernah dilacak. Kaisar Nanpeng menggelengkan kepalanya sedikit, dan berkata sambil tersenyum, saya pikir itu adalah akumulasi dan kesuksesannya. Ledakan. Pada saat ini, fluktuasi kekuatan besar datang dari kerumunan lagi. Saya melihat buah tau bersinar dengan kecemerlangan perlahan melayang keluar dari lautan pengetahuan awan peribuku dan bambu, dan kekuatannya dengan cepat naik ke puncaknya, dan kemudian meledak dan meledak, dan kekosongan di sekitarnya runtuh, samar-samar memanifestasikan asurga. Yunzu menerobos dan akan melangkah ke dunia gua. Wow! Pada saat ini, tubuh Nianqi juga mendengar suara gelombang laut yang begelombang, darah yang melonjak, dan cahaya kemasan yang meledak di sekujur tubuhnya. Buah tau perlahan muncul, mengumpulkan kekuatan. Nianqi juga bersiap, dia bisa masuk ke dunia gua kapan saja. Di kerumunan, ada fluktuasi kekuatan yang hebat. Untuk sementara waktu, banyak pembudidaya merasakan hati mereka dan membuat terobosan. Kaisar Beikun memandang Kaisar Nanpeng dan bertanya sambil tersenyum, apakah Anda masih berpikir bahwa teori jasa itu ilusi? Kaisar Nanpeng menggelengkan kepalanya dan tersenyum pahit. Sebagian besar pembudidaya yang menerobos telah melalui periode budidaya yang cukup lama dan akumulasi curah hujan, seperti buku bambu awan perih, tinggal di periode gua, tetapi tidak memiliki kesempatan. Dan kali ini, di bawah kepemimpinan Mingzen, semua orang bekerja sama untuk menyelamatkan ratusan juta jiwa yang mati dan memberikan jasa yang tak terbatas. Merit memang ilusi, tetapi memiliki kekuatan yang tak terlukiskan. Dengan kelebihan yang ditambahkan, banyak orang memiliki kesempatan untuk membuat terobosan. Seperti Suzimo, belum lama dia melangkah ke gua, bahkan jika dia mendapat sedikit pahala, tidak ada fluktuasi dalam keadaannya. Dengan perlindungan para kaisar dan yang kuat, semua orang menerobos di sini, yang paling aman, dan tidak akan diganggu. Lebih dari itu, orang-orang seperti Yunzu, Mingzen, dan Yanqi semuanya melangkah ke ranah Dongtian, meskipun mereka berlatih dengan cara yang berbeda, mereka terhubung satu sama lain. Mengamati satu sama lain dapat bermanfaat. Ketika masalah ini selesai, Suzimo akan membawa semua orang ke alam abadi surga untuk menyelesaikan keluhan terakhir. Raja Jin dari alam abadi Shensiao, Raja abadi Yanyang dan Raja abadi Qingyang dari Istana Shensiao, semuanya telah bergabung dengan penguasa akademi untuk mengepungnya. Raja Jin juga memiliki perseteruan berdarah dengan Feng Shantian. Suzimo sedikit mengerang, memandang Tao Yao di sampingnya, dan bertanya dengan kesadaran ilahi, bagaimana kabar Xie Qingcheng dari negara abadi Yanyang di tahun-tahun ini. Raja Jin dan Raja abadi Qingyang dapat dengan mudah mengatakan bahwa Raja abadi Yanyang adalah ayah dari Xie Qingcheng dan Putri Cihong. Suzimo memiliki persahabatan dengan Xie Qingcheng dan Putri Cihong. Jika Anda ingin membalas dendam dari Raja abadi Yanyang, Anda harus mempertimbangkan keduanya. Menyebutkan masalah ini, Tao Yao tidak tahan, dan berkata Xie Qingcheng itu sangat menyedihkan. Sejak kecelakaan putranya, statusnya sebagai Raja Lingsia telah dihapuskan oleh ayahnya. Suzimo sedikit mengernyit. Pada awalnya, dia membantu Xie Qingcheng merebut identitas Raja Kabupaten Lingsia. Tanpa diduga, setelah kecelakaannya, Raja abadi Yanyang akan segera memalingkan wajahnya dan menghapus status Xie Qingcheng sebagai Raja Daerah. Tao Yao melanjutkan, kemudian, Xie Qingcheng bertanya kepada Kaisar Yanyang tentang masalah putranya. Selama periode itu, dia menentang beberapa kata, memprovokasi Raja abadi Yanyang menjadi jengkel, membongkar basis kultifasinya, dan melemparkannya ke penjara. Wajah Suzimo tenggelam. Dia sudah lama mendengar bahwa Xie Qingcheng memiliki hubungan yang buruk dengan Raja abadi Yanyang karena kelahiran ibunya di alam bawah dan tidak pernah dianggap serius. Tanpa diduga, Kaisar Yanyang bisa begitu kejam. Hanya karena beberapa kata kontradiksi, dia akan kejam. Di jantung Raja abadi Yanyang, saya khawatir Xie Qingcheng tidak pernah dianggap sebagai darah dan dagingnya sendiri. Kalau tidak, itu tidak akan pernah begitu tak henti-hentinya. Bab 319 Tao Yao berkata, Ibu Xie Qingcheng ingin bertemu dengan Kaisar Yanyang untuk bersyafaat dengan Xie Qingcheng, tetapi dia diusir tanpa melihat wajah Kaisar Yanyang. Kemudian, saya mendengar bahwa dia dipanggil oleh Putri Yanyang dan meninggal di harem. Su Zimo mengerutkan kening. Tao Yao berkata, kemudian Putri Yunzhu bertanya tentang hal itu dan mengetahui bahwa Ibu Xie Qingcheng telah disiksa sampai mati di harem, dan itu sangat menyedihkan. Su Zimo tampak dingin. Tidak mungkin Kaisar Yanyang tidak mengetahui hal semacam ini. Tanpa persetujuannya, bagaimana mungkin selir harem itu berani melakukan perbuatan jahat seperti itu? Bagaimana kabar Xie Qingcheng? Tanya Su Zimo. Basis kultifasi Xie Qingcheng dihapus dan dia dipenjara, dia pasti akan menderita semua kesulitan, dan dia mungkin tidak dapat mempertahankannya untuk waktu yang lama. Tao Yao berkata, Akademi Qian Kun mengalami kecelakaan tak lama setelah kecelakaan putranya, dan itu menurun. Putri Cihong ingin menyelamatkan Xie Qingcheng, tetapi tidak berdaya, jadi dia datang ke negara abadi siksuan dan meminta bantuan Putri Yunzhu. Sang Putri menghabiskan banyak waktu mencoba bersembunyi dari langit dan menyeberangi laut sebelum diam-diam menggantikan Xie Qingcheng dari penjara. Ketika dia diselamatkan, dia sudah kelelahan dan lampunya padam. Seseorang akan tahu. Dan kemudian, tanya Su Zimo. Tao Yao berkata, Tanpa basis kultifasi, Xie Qingcheng telah berada di negara abadi siksuan selama beberapa tahun, tetapi dia hampir tidak berhasil menyelamatkan hidupnya, jatuh sakit, dan menjadi lebih kurus dari hari ke hari. Saya mendengar berita kematian ibunya. Semangatnya menjadi sangat buruk, luka lama sering kambuh dan tubuhnya memburuk. Su Zimo terdiam. Serangkaian pukulan ini terlalu hebat untuk Xie Qingcheng. Tidak ada harapan untuk balas dendam, ditambah dengan kematian tragis ibunya, saya khawatir akan sulit untuk menghibur siapa itu. Tao Yao melanjutkan, kemudian, Yang Ruoxu lah yang menemukan Xie Qingcheng dan mengajarinya seni bela diri, sehingga dia bisa melihat secerca harapan untuk balas dendam. Orang tua dengan mahkota besi telah mengajari Yang Ruoxu tentang seni bela diri, dan dia telah menyebutkannya kepada Su Zimo. Seni bela diri awalnya disiapkan untuk orang biasa. Bahkan jika tidak ada orang tua berbaju besi untuk berhotbah, Su Zimo akan mencari peluang untuk mewariskan seni bela diri. Tao Yao berkata, Xie Qingcheng telah pulih secara bertahap dengan bantuan seni bela diri dalam beberapa tahun terakhir. Meskipun tingkat kultivasinya belum pulih, dia sudah berada di jalur yang benar. Dia sekarang berlatih di akademi dan disembunyikan. Tidak apa-apa jika orang-orang masih di sana. Su Zimo menghela nafas. Pada saat ini, para pembudidaya yang baru saja mendapat kesempatan telah melakukan terobosan satu demi satu, dan sebagian besar dari mereka telah berhasil, beberapa terobosan telah gagal, dan mereka tidak punya pilihan selain menyerang lagi di masa depan. Masih ada beberapa orang yang masih dalam kondisi terobosan, tanpa hasil. Nianqi adalah salah satunya. Su Zimo baru saja berkomunikasi dengan pikiran spiritual Tao Yao, dan tidak memperhatikan sisi Nianqi. Pada saat ini, matanya menyapu, tetapi dia sedikit mengernyit. Terobosan Nianqi tampaknya menjadi sesuatu yang salah. Nianqi milik Dewi Alam Guangming. Dia telah mengalami pembaptisan kolam suci Guangming Klan Dewa. Tetapi pada saat ini, jejak kekuatan dingin dan gelap keluar dari tubuh Nianqi. Yang lain bahkan tidak menyadari bahwa Su Zimo memiliki jejak induksi Ki karena batu dewa bercahaya samar yang tersembunyi di mata kirinya. Bagaimana ini? Su Zimo bingung. Keterlambatan Nianqi dalam menerobos adalah karena kekuatan dingin dan gelap yang muncul dari tubuhnya. Dan kekuatan ini, di bawah penindasan mahkota yang dikenakan di kepala Nianqi, tidak pernah bisa meletus sepenuhnya, membentuk jalan buntu. Namun, seiring berjalannya waktu, kekuatan dingin dan gelap di tubuh Nianqi menjadi semakin jelas. Bahkan ada sedikit kegelapan pada buah taonya. Biasanya, kekuatan semacam ini seharusnya tidak pernah muncul di protos yang membanggakan dirinya pada cahaya. Dan Nianqi adalah Dewi Protos. Napas ini. Hati Su Zimo tergerak. Di medan perang roh jahat dan di tanah siang dan malam, dia telah bertemu dengan biksu yang memancarkan nafas seperti ini di tubuhnya, itu adalah ras gelap. Kaisar kegelapan mendirikan alam kegelapan pada masa itu, tetapi dengan kekalahan mempertahankan langit, alam kegelapan dihancurkan sepenuhnya, dan klan kegelapan dilenyapkan dengan kejam oleh pengadilan surgawi. Ada juga bagian dari keturunan ras gelap, di penjara selamanya di tanah dosa gelap. Pada saat ini, perubahan pada tubuh Nianqi telah menarik perhatian orang lain. Kekuatan gelap Pria tua dengan mahkota besi sedikit mengernyit. Kaisar Beikun dan Kaisar Nanpeng saling memandang, dan berkata melalui suara, apakah legenda itu benar? Kegelapan Pada saat ini, ada teriakan keras dari kerumunan. Kali ini, Tong Nianqi datang dengan tiga Raja Dewa yang kuat, dua pria dan satu wanita. Ketiga Dewa inilah yang baru saja mengeluarkan teriakan ini. Pada saat ini, dua pria Raja Dewa menatap mata Nianqi, menjadi sangat dingin, dan bahkan mengungkapkan niat membunuh. Raja Dewa perempuan juga terlihat sedikit rumit, seolah-olah dia tidak tahan, tetapi dia tidak berdaya. Saat kekuatan Daoguo terus menumpuk, kekuatan gelap yang terkandung di dalamnya juga terus meningkat, akhirnya mencapai batas dan pecah. Delapan permata bertatahkan mahkota di atas kepala Nianqi mekar dengan kecemerlangan suci, mengalir dengan kekuatan ilahi, seperti air terjun, membasuh tubuh Nianqi dan buah tau. Delapan permata di mahkota itu megah dan agung, itu pasti tulisan tangan Raja para Dewa. Apa? Nianqi tampak sedih, mendengus, dan gemetaran. Kekuatan ilahi yang memancar dari mahkota memiliki keunggulan mutlak, yaitu untuk sepenuhnya mencekik kekuatan gelap di tubuh Nianqi. Dan kekuatan gelap ini telah ditemani oleh Nianqi. Mencekik kekuatan gelap setara dengan melenyapkan vitalitas Nianqi. Menghadapi situasi seperti itu, ketiga Raja Dewa hanya menyaksikan dengan mata dingin, dan tidak berniat menyelamatkan orang sama sekali. Su Zimo langsung pindah ke sisi Nianqi. Mata kirinya gelap gulita, dan batu dewa berpendar Anda muncul. Kesadaran ilahi Su Zimo mendesak, dan batu bercahaya terpencil memancarkan sinar kekuatan bulan, mengalir ke tubuh Nianqi. Sinar kekuatan Teyin ini sendiri mengandung kekuatan gelap, menyatu dengan garis keturunan Nianqi, dan tiba-tiba kekuatan gelap di tubuhnya tumbuh. Dengan bantuan batu ilahi Yuying, kekuatan gelap di tubuh Nianqi terus tumbuh, dan secara bertahap membentuk kecenderungan untuk melawan kekuatan suci cahaya. Tetapi dalam keadaan ini, Nianqi masih belum bisa lepas dari krisis. Di bawah tabrakan dua kekuatan ekstrim, apalagi melangkah ke dalam gua, dia bahkan mungkin mati. Nianqi, kamu harus tetap terjaga. Kesadaran ilahi Su Zimo berkata, saya akan membacakan formula untuk Anda. Anda merasakan perubahan dalam tubuh Anda dan mencoba memahaminya. Su Zimo mengajari Nianqi, jimat Yin dan Yang, dengan lebih dari 600 karakter. Dalam situasi Nianqi saat ini, tidak ada cara lain selain melihat seberapa banyak dia dapat memahami, jimat Yin dan Yang, di saat yang kritis. Su Zimo mengandalkan batu dewa berpendar redup untuk terus mengirimkan kekuatan Yin bulan ke dalam tubuh Nianqi, dan setelah itu berkembang menjadi kekuatan gelap. Ia bertarung melawan kekuatan suci cahaya yang terus-menerus dilepaskan dari permata mahkota untuk menjaga keseimbangan. Bab 3120, Dengan berlalunya waktu, dua kekuatan cahaya dan kegelapan di tubuh Nianqi berangsur-angsur menjadi stabil. Dan delapan permata di atas kepalanya berangsur-angsur meredup. Delapan permata ini mengandung kekuatan suci cahaya yang sangat besar. Biasanya, Nianqi tidak tahan. Tapi di depan batu ilahi Yufloreschen, delapan permata terang tampak sedikit tidak penting. Pada akhirnya, kekuatan suci di delapan permata bercahaya telah mengering, retakan bahkan muncul di permata, dan tidak ada perubahan pada batu dewa. Dewa Fluorid yang terpencil. Yang paling diuntungkan tentu saja Nianqi. Melihat keadaan Nianqi, dia dengan jelas memahami, jimat Yin Yang. Dua kekuatan terang dan gelap dalam tubuh tidak lagi saling bertentangan, tetapi secara bertahap bergabung. Buah tahun Nianqi terus berubah. Sesaat sebelumnya, itu masih brilian. Saat berikutnya, menjadi dingin dan gelap. Suzimo menghela nafas lega, dan menghentikan tubuh siang Nianqi untuk menembus kekuatan Yin Bulan, memungkinkannya untuk terus menyerang langit gua. Tiga raja dewa yang mengikuti Nianqi mengerutkan kening ketika mereka melihat pemandangan ini. Ledakan. Buah tahun Nianqi hancur, meledakan kekuatan besar, langsung menembus kehampaan, menyebar terus-menerus, membentuk langit gua. Sebagai hasil dari menyerap sejumlah besar kekuatan suci cahaya dan kekuatan gelap, setelah Nianqi mengembun dari langit gua, kekuatan langit gua naik dengan cepat. Tidak butuh waktu lama untuk mencapai puncak Xiao Cheng Dong Tian. Hanya satu langkah lagi akan dapat maju ke tingkat berikutnya dan mencapai daceng-daceng. Pada saat ini, dua dari tiga raja dewa saling memandang, bertukar pikiran ilahi, sedikit mengangguk, dan berjalan menuju Nianqi. Begitu Nianqi membuka matanya, dia melihat dua raja dewa berjalan. Dia sepertinya memikirkan sesuatu, wajahnya berubah, dia menunjukkan sedikit kepanikan, dan dia mundur setengah langkah tanpa sadar. Apa yang kalian berdua lakukan? Su Zimo berdiri di depan Nianqi, menghalangi jalan kedua dewa. Setelah Nianqi mengalami perubahan ini, Su Zimo memperhatikan bahwa wajah ketiga dewa itu salah, dan dua dari mereka bahkan memberi Nianqi sedikit pembunuhan. Tidak ada apa-apa. Raja dewa Sun Yao tampak seperti biasa, dan berkata, ini masalahnya, kita akan mengambil kembali Nianqi. Raja dewa lain juga berkata dengan sungguh-sungguh, Nianqi, ada banyak orang kuat di sini, dan Anda tidak perlu berada di sini, sekarang kembalilah ke alam cahaya bersama kami. Su Zimo dapat dengan jelas merasakan bahwa Nianqi yang bersembunyi di belakangnya takut akan sesuatu. Jika kamu tidak mengerti masalah ini, Nianqi tidak akan pergi kemana-mana. Su Zimo berkata dengan ringan, Sun Yao Sen Wang sedikit mengernyit, wajahnya tenggelam, dan berkata, teman Su, masalah ini tidak ada hubungannya denganmu. Ini adalah urusan kita sendiri di alam cerah, dan kamu tidak punya hak untuk campur tangan. Iya. Su Zimo tersenyum dan berkata, itu bagus, mulai hari ini, Nianqi tidak akan lagi menjadi anggota alam cerah. Sebelum bertemu di alam Feng Tian, Nianqi ingin meninggalkan alam cerah dan mengikuti Su Zimo. Namun, pada saat itu, Su Zimo hanya tinggal sementara di dunia pedang, dan waktunya tidak cukup matang. Saat ini, Su Zimo sedang bersiap untuk membuat antarmuka milik makhluk dari alam bawah, tanah air orang-orang Tian Huang, dan Nianqi tidak ingin tinggal di alam cahaya. Terlebih lagi, perubahan gelap dan abnormal terjadi di tubuhnya. Kembali ke alam cahaya, dia akan segera dilenyapkan dengan kejam. Tidak ada yang akan melindunginya, bersimpati padanya. Setelah mendengar ini, Dewa Sun Yao menatap Su Zimo dengan saksama, dan perlahan berkata, Su Zimo, kamu mungkin belum menyadarinya, apa yang kamu bicarakan. Kamu memprovokasi aturan dan hukum dunia cahayaku, dan bertentangan dengan protosku. Raja Dewa lain juga berkata dengan dingin, Su Zimo, saya menyarankan Anda, yang terbaik adalah tidak menjadi bodoh. Jika Anda berani mengambil orang yang gelap dan tidak normal ini, bukan hanya dunia terang saya yang menyinggung saya. Begitu Rana Fengtian tahu, dan akan menghukummu, kamu, dan kalian semua yang kesepian, akan mati bersamanya. Hehehe. Su Zimo tertawa. Menghadapi ancaman kedua Dewa, tidak ada rasa takut, hanya momen konyol di hatinya. Tentu saja, kebanyakan orang tidak tahu apa yang ditertawakan Su Zimo. Su Zimo berkata, jika bukan karena pengawal Anda, Nian Ki, Anda akan mati sekarang setelah ancaman itu. Hati ketiga Raja Matahari yang bersinar tercengang. Kekuatan tempur yang baru saja ditunjukkan Su Zimo memang terlalu menakutkan. Jika mereka bertiga bekerja sama, saya khawatir mereka tidak akan bisa menghentikan satu putaran. Hanya saja tiga Raja Dewa tidak bisa mempercayainya, Su Zimo dari alam bawah ini berani membunuh mereka tiga Raja Dewa di depan umum. Hal ini menyebar ke alam cahaya, dan itu pasti akan menarik balas dendam dari alam cahaya. Kaisar Beikun batuk ringan dan dengan ramah mengingatkannya, Su Zimo, yang di belakangmu mungkin adalah klan gelap. Ras gelap adalah milik para pendosa, dan semua ras menghukum mereka. Di antara sembilan dosa mematikan, ada dosa gelap. Sangat mudah untuk memperingatkan alam Feng Tian dengan mengambil roh-roh dosa yang gelap. Kaisar Beikun tidak mengucapkan kata-kata ini, tetapi artinya sudah jelas. Klan gelap Su Zimo mengangkat alisnya sedikit, tersenyum, dan berkata, bahkan jika dia berasal dari klan gelap, itu tidak masalah. Siapapun yang ingin menyentuhnya harus bertanya kepada saya terlebih dahulu. Tepat. Su Xiaoning juga berkata, tidak peduli ras apa dia, dia berasal dari benua surgawi yang sunyi dan merupakan sahabat kita. Bagus-bagus-bagus. Raja Sun Yao Shen berkata berulang kali, Su Zimo, kamu benar-benar menantang dan sombong sampai ekstrim. Apakah kamu berpikir bahwa dengan mengundurkan diri dari istana dan siau dan menekan Raja Kerajaan Peri, kamu dapat melawan dunia cahayaku. Di mata pembangkit tenaga listrik ranah terang saya, menghancurkan kelompok orang Anda di hutan belantara semudah menghancurkan semut. Kamu bisa mencobanya. Su Zimo tersenyum kecil. Anda. Raja Dewa Sun Yao baru saja berbicara, hanya mendengarkan Su Zimo dengan tenang berkata, saya ingin membunuh kalian bertiga sekarang, hanya ingin menghancurkan semut sesederhana mungkin, apakah Anda ingin mencoba. Ekspresi Dewa Raja Sun Yao berubah, dan dia tiba-tiba menelan ludah ketika dia mengucapkan kata-kata kejam ke bibirnya. Ayo pergi. Sun Yao Shen Wang menahan untuk waktu yang lama, berkata dengan pahit, berbalik untuk merobek kekosongan dan menghilang. Melihat adegan ini, Kaisar Nanpeng diam-diam mengerutkan kening, menggelengkan kepalanya, dan berkomunikasi dengan Kaisar Baikun, Su Zimo ini benar-benar terlalu sombong. Sebelum antarmuka dibuat, dia akan menyinggung musuh besar dari alam cerah terlebih dahulu. Itu benar. Kaisar Baikun berkata dalam transmisi suara, kata-kata ini mirip dengan Kaisar Huang Wu. Kaisar Nanpeng berkata dengan emosi, hal yang sama adalah Tuan Xiao Yao, jarak antara keduanya terlalu besar. Mata lelaki tua Mahkota Besi dan Kaisar Naga Beku juga menunjukkan sentuhan kekhawatiran. Nian Ki itu, yang baru saja melangkah ke langit gua, memiliki garis keturunan khusus, dan sekarang dia bertabrakan dengan alam cahaya, dan memang mudah untuk membawa bencana bagi Su Zimo dan kelompok orang ini. Anakku, apakah itu akan membuatmu kesulitan? Nian Ki tampak sedikit malu dan bersalah, dan berkata dengan lemah, aku benar-benar tidak bersungguh-sungguh. Aku tidak tahu bagaimana kekuatan gelap ini lahir. Itu tidak bisa ditekan sama sekali. Aku, aku, Tuan Muda, atau aku akan pergi? Bagus. Su Zimo tersenyum bebas dan tidak peduli, dan berkata, apa yang kamu pendosa gelap? Saya masih menerima banyak pendosa raksa. Dalam kalimat ini, dia tidak menutupi suaranya. Orang tua dengan Mahkota Besi, Kaisar Beikun dan yang lainnya terkejut ketika mereka mendengar ini.